Halo Sobat Sefa, selamat datang kembali di Infotomotives. Gak kerasa bulan Ramadan udah menghampiri kita lagi nih. Untuk Sobat Sefa yang turut menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin ya. Kali ini kita akan bahas berita-berita yang lagi hits nih Sob. Mulai dari uji coba aspal pintar yang bisa ngecas mobil listrik sambil jalan. Nah ceritanya gini nih, ada sebuah terobosan keren yang lagi heboh banget di dunia otomotif, tepatnya di Amerika Serikat. Yaitu adanya jalan raya yang bisa bantu ngecas mobil listrik saat lagi jalan. Dilansir dari BBC, uji coba pengisian baterai mobil listrik ini secara nirkabel tengah dilakukan di ruas jalan 14th Street di Detroit, Michigan. Nah, kurang lebih 400 meter dari jalan raya ini dilengkapi dengan teknologi yang bisa menyalurkan daya listrik ke mobil-mobil listrik yang lewat di atasnya. Gimana caranya ya? Nah, di dalam aspal ini ada kabel dan sistem khusus yang bisa deteksi mobil listrik yang lagi melintas. Begitu mobil lewat, aspal ini bakal mengirim daya listrik langsung ke mobil itu. Keren banget kan? Tapi jelas nih, untuk bikin jalan raya semacam ini bukan perkara murah. Biayanya bisa tembus miliaran per kilometer loh. Lokil kan? Makanya Sobat Sefa, baru beberapa negara aja yang mulai ngebahas untuk membangun jalan ini. Tapi gak bisa dipungkiri kalau ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Bayangin aja, dengan adanya jalan raya kayak gini, mobil listrik bakal semakin populer dan penggunaannya bakal semakin nyaman. Nah, tentunya juga bikin kita jadi bertanya-tanya nih, kapan ya teknologi keren kayak gini bakal ngerambah ke negara kita? On to the next one nih Sobat Sefa. Sobat Sefa pasti udah sering dengerkan bahwa mobil hybrid lagi jadi tren banget di Indonesia. Tunjuk tangan dong siapa yang udah ngincer mobil hybrid untuk upgrade atau jadi mobil pertamanya nih tahun ini. Stay tune di video ini, karena Sefa mau rekomendasiin deretan mobil hybrid yang makin populer dari brand yang dijual di Sefa. Untuk varian mobil hybrid di Sefa, tak lain dan tak bukan ada dari Toyota nih Sob. Kamu tinggal sesuaikan aja dengan budget kamu dan lihat beragam pilihan mobil hybrid yang tersedia untuk kamu. Beberapa di antaranya adalah, Yang pertama, ada Toyota Yaris Cross. Varian hybrid mulai dari harga 440.600.000 rupiah. Yang kedua, ada Toyota All New Kijang Innova Zenix. Varian hybridnya mulai dari harga 471.600.000 rupiah. Nah, berikutnya nih Sob, ada Toyota All New Corolla Altis. Varian hybridnya mulai dari harga 593.300.000 rupiah. Dan, nomor empat, ada Toyota All New Corolla Cross. Dibanderol mulai dari harga 568.200.000 rupiah. Berikutnya, nomor lima, ada Toyota All New CHR. Dibanderol mulai dari 601.000.000 rupiah. Ada Toyota All New Camry. Varian hybridnya dibanderol mulai dari 930.400.000 rupiah. Yang terakhir nih Sob, ada Toyota All New Alphard. Varian hybridnya mulai dari 1,6 miliar rupiah. Nah, kenapa sih mobil-mobil hybrid ini makin laris aja di Indonesia? Selain karena performanya yang mumpuni, mobil-mobil ini juga bisa mengurangi emisi gas buang dan hemat bahan bakar. Cocok banget buat kita yang lagi peduli sama lingkungan dan ingin irit ongkos. Jadi gimana menurut Sobat Seva? Apakah kamu tertarik untuk memiliki mobil hybrid ini? Kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Beralih ke berita ketiga nih Sobat Seva. Seva mau bahas soal BBM nih Sobat Seva. Di sini siapa yang masih pakai Pertalite untuk penggunaan bensin sehari-hari? Nah, Seva denger-dengar nih target pembatasan pembelian bensin Pertalite dijatuhkan di tahun 2024 ini nih. Walaupun wacananya sudah dari tahun lalu ya Sob. Menteri ISDM Arifin Tasrif menerangkan saat ini pemerintah masih melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014. Revisi tersebut mengatur siapa saja yang boleh membeli jenis bahan bakar khusus penugasan atau disingkat JBKP yaitu Pertalite. Ternyata kebijakan ini tuh tujuannya buat ngurangin konsumsi bensin jenis Pertalite jadi gak semua kendaraan bisa dapetin Pertalite lagi nih Sob. Tapi cuma kendaraan tertentu aja untuk yang bener-bener membutuhkan. Ada beberapa opsi yang diajukan buat ngatur pemakaian Pertalite nih. Buat mobil ada dua usulan yang disodorin. Yang pertama, semua mobil pelat hitam dilarang pakai Pertalite. Terus yang kedua, cuma mobil yang CC-nya di bawah 1400 yang boleh pakai Pertalite. Buat motor juga ada aturannya nih Sob. Hanya motor dengan kapasitas di bawah 150 cc yang masih bisa pakai Pertalite. Nah, Pertamina udah mulai ngetes nih Sob pembatasan pemakaian Pertalite ini buat yang belum terdaftar di program subsidi MyPertamina. Kalau belum daftar, cuma bisa isi maksimal 20 liter per hari. Tapi kalau udah daftar, pembelian Pertalite tidak dibatasi. Jadi, kayaknya kita harus mulai mikirin gimana nih strateginya kalau punya mobil pribadi. Apalagi kalau biasanya pakai Pertalite. Mungkin bisa coba pindah ke bensin lain yang masih boleh dipakai buat mobil pribadi. Atau, siapa tahu bisa jadi insentif buat mulai mikirin pindah ke mobil listrik ya Sob. Pokoknya, kebijakan ini emang bikin kita harus mikirin lagi soal kebutuhan bahan bakar buat kendaraan kita nih Sob. Semoga aja ke depannya akan ada lebih banyak solusi yang lebih oke lagi buat keberlanjutan lingkungan dan transportasi kita ya Sob. Berita keempat nih Sob. Sefa bawa kabar terbaru nih dari sektor komersil. Soalnya, langkah baru Isuzu yang lagi jadi sorotan. Jadi, Isuzu lagi ngebut dalam persiapannya buat lebih matapin pasar lokal sambil juga memperluas jejaknya di pasar internasional nih Sob. Wah keren ya Sobat Sefa. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor di Indonesia atau disingkat menjadi Gai Kindu, Pada Januari 2024, Isuzu meraih penjualan 2.192 unit nih Sob. Sedangkan sepanjang tahun 2023 lalu, Isuzu mencetak penjualan 30.085 unit kendaraan atau setara dengan 27,7% dari total market kendaraan niaga di Indonesia. Market share yang tinggi nih Sobat Sefa. Selain itu, Isuzu Astramotor juga membidik tujuan baru yakni beberapa kawasan di Amerika Latin. Hingga saat ini, setidaknya ada dua negara yang diyakini tertarik dengan Isuzu Traga. Sehingga, total negara tujuan ekspor Isuzu menjadi 18 negara. Berdasarkan catatan, sejak Desember 2019, Iami sudah melakukan ekspor mobil Isuzu Traga ke Filipina sebanyak 120 unit. Kemudian berlanjut hingga angka ribuan unit di tahun-tahun selanjutnya dengan jumlah negara lebih banyak. Pada tahun 2023, Isuzu mengekspor Traga sebanyak 7.058 unit ke 16 negara. Varian Traga yang diekspor adalah Traga 2.499 MTD. Sedangkan di pasar domestik, selain Traga, Iami juga menjual Isuzu Elf dan Isuzu Giga. Selain itu, Isuzu juga memiliki double cabin D-Max yang jadi andalan mobil proyek nih Sob. Gak cuma itu nih Sob, kalau mau mobil SUV yang versatile banget, ada juga model MUX dari Isuzu. Untuk Isuzu D-Max dan MUX tersedia di seva.id ya Sobat Seva. Cek aja langsung di www.seva.id Jadi gitu ya Sobat Seva, semoga dengan penguatan distribusi domestik serta ekspor dari Isuzu, bisa turut menguatkan pergerakan pasar kendaraan komersil. Nah itu dia Sobat Seva, info tomotips episode kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya Sobat Seva. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Follow juga Seva di seluruh kanal sosial media untuk info otomotif dan berita trending terupdate lainnya. Cek infonya di description box di bawah. Dengan Seva, beli mobil jadi mudah, aman, dan nyaman karena Seva jelas dari awal. See you on the next video.